Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini saya akan memberikan cara membuat tabel koordinat berurutan dengan penomborannya atau dengan text saya disini saya sudah ada contoh sebuah rectangle atau kotak langsung aja kita upload dulu lisp nya ketik ap kemudian enter nah ini dia ya koordinat table with text kita load successfully load close ini dia komen-komen ya oke close ya oke aja pertama kita ketikan dulu kita kasih nomor dulu ya ketikan kode code kemudian enter ini ada masukan skala disini tergantung dengan gambar besar kecilnya gambar teman-teman ya saya pakai seribu aja kemudian text nya apa nih misalnya saya example aja nah enter nomornya karena ini nomornya pertama saya bikin dari 1 nah kalau sudah selesai klik aja di mana example 1 example 2 dia berurutan ya nah misalkan seperti inilah nah gitu kan nah kemudian untuk selanjutnya kita ketikan xyz table kemudian enter nah disini ada pilihan select individual trial yaitu ada s atau a single atau all ya untuk pertama saya coba yang single dulu kemudian enter nah single ini kita harus klik satu-satu nih koordinat yang mana aja saya kliknya gak berurutan ya kemudian enter nah dia akan langsung lari langsung ke code style layout 1 kita klik aja langsung nah maka disini muncul langsung ya kita bisa pindahkan ke model sini nah ini dia example 1 2 3 4 5 6 7 sesuai dengan nama-nama ini ya kita coba cek 1 untuk example 2 kita cek sorry 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 korin atas nih example 1 aja lah koordinatnya 32 7 31 min ya min 32 7 31 181 bener y nya 38 398 32 398 32 8 45 oke bener ya untuk example 1 oke nah selanjutnya saya mau tambah misalnya saya bikin bidang tidak beraturan nah misalnya seperti ini ya kemudian ketikan lagi kode tadi scale nya segini atau mungkin saya sebagai contoh ini 1000 saya bikin 2000 contoh ya namanya kemudian enter dan disini nomor nya mau apa melanjutkan continue atau enggak ini contoh aja ya misalnya saya enggak 101 nomor nya kemudian enter kita klik kita klik nah dia text nya lebih besar di tengah satu lagi piece nah gini kan dan kalau udah skip aja ya kemudian xyz table tadi ya xyz tablet kemudian enter saya mau pilih A disini oh maka semua yang ada tadi udah langsung ya enggak perlu di block lagi nah muncul disini kemudian kita pindahkan disini misalnya saya mau cek contoh 103 cek apa namanya koordinatnya ya wah dekat tinggal oh bisa-bisa 103 tadi ya ini 103 min 32 78 13 95 betul ini ya betul 39 7 25 6 17 betul oke kita bisa lihat disini di table ini semua poinnya sudah ada ya dari nama example 1 sampai 7 nah ini dia example 1 sampai 7 dan contoh 101 sampai 106 ini kita bisa ganti misalnya jadi xyz atau apalah terserah teman-teman oke bagi yang membutuhkan lisp-nya silahkan cek deskripsi ya itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh